Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFK Oke, dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Space for the Apple Dan terakhir adalah buku kita dianjurkan sama Raya Oke, itu terakhir tuh Tapi, untungnya ketika Raya menganjurkan buku itu terus mendatangkan meteor dari retakan yang ada di langit Itu kita diselamatkan sama Marin Marin yang biasanya ada di perpustakaan dan ngurusi perpustakaan itu Ternyata dia punya peran yang lumayan penting disini guys Karena dia bisa kayak tau rencananya Raya Terus cara menghentikan Raya juga Nah, aku gak tau nih Si Marin ini Kalau kemarin yang ketangkep dari ceritanya adalah Dia itu Entah jelmaan, entah Apa ya Kayak perannya itu Kayak si Nirmala Jadi dia Dia memastikan Kalau si Atma ini beneran Atma yang dia tau Yang mana Itu sangat menunjukkan kalau si Marin ini Kayak Nirmala Terus kita juga dikasih yang Masih namanya kayak artifact gitu Bentuknya tongkat Sesuai kayak yang Nirmala punya di episode 1 guys Yang ada di rumahnya Terus Atma ambil itu Ini gunanya untuk Rift dive Itu sama kayak space dive Cuma space dive-nya ada di Tempat gitu Bukan sama orang ya Dan dia bisa melempar si Atma kembali ke masa lalu Dan kemarin udah kita Cobain untuk ngambil Buku yang ada di masa lalu Jadi kita sekarang punya buku Merah itu lagi Setelah kita kembali guys Oke udah kembali dari Rift dive Dengan buku Baru Bukan buku baru sebenernya sih Bukunya lagi Jadi dia udah punya pegangan lagi nih Terus katanya Marni mau menunjukkan Marni lagi Marni mau menunjukkan Sesuatu gitu Di luar Wist capnya Nggak tau Dia mungkin punya Hal yang bisa membantu kita Mengalahan raya Atau Apa gitu Nah ini dia Kita disuruh Keluar Lalu di Akan dikasih tunjuk sesuatu nih Apa nih Yuk Kita coba keluar Terus kita lihat Di luar Apa ini Oh No Itu Bentuk bunga nggak sih Bentuk bunga warna biru Yang udah mekar Bunga raya Nah Kekuatannya raya Dahsyat banget ini sih Yup Kita sudah tidak bisa Main-main lagi Eh Sebentar apa ini Teh buah Oh Teh buah Sangat Diterjemahkan sekali ya Teh buah Ini apa nih Apa ini ada disini Oh Oke Aku dapat Ciu toy ya Ciu toy itu Mainan Buat book yang bisa Dipunyah-punyah itu Bentar Tujuan kita kan Ke SMA SMA Loka ya SMA Loka itu ada di Sini nih Terus berarti kita harus Lewat belakang Oh ternyata yang ini Yang kiri atas itu Bukan Bukan Nganu guys Eh sebentar 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 Ya Cuma kita gak bisa Gak bisa ke kanan lagi Udah mentok guys Kalau aku mau cepat ke kanan Gak bisa Jadi memang Sudah Memang kita harus Langsung ke Misi utamanya ya Keringnya masih Tapi badai Badai perabotannya Udah gak ada ya Untungnya Untungnya Cuma sekarang Di atas sekolah SMA Loka Itu Waduh Waduh Kenapa dia Jadi kayak gini Dia menggonggong dong Berarti Udah Udah kemasukan Apa nih Pengaruhnya si Raya juga Ini Berarti dia gak tau Apa-apa loh Oke Kita akan lempar Kepainan ini Biar dia pergi Biar dia pergi Kita gak bisa space dive ke dia ya Biar Biar normal lagi Gitu Apa yang raya Sudah perbuat ini Apa lagi Apa lagi Ini lagi Pak Pramal itu Kita bisa lewat Sini Tapi kita akan coba Kedet ke depan dulu Siapa tahu ada sesuatu Yang bisa kita ambil Atau Kita lakukan ya Kita dengerin dulu Emang orang-orang gak ada yang sadar gitu Di sekolah SMA Loka Ada bunga segede itu Terus mereka masih Kumpul di jalan Dengan udara yang udah Berkabut kayak gini What Aduh Ini orang juga Ngomongin apa Ini Dan orang-orang mulai terpengaruh Kita mau space dive Atau mau muter guys Tapi kalau kita space dive Mungkinnya terdapat informasi Yang bisa kita Gunakan nanti Kita coba space dive aja lah ya Mari kita Cari tahu Apa yang ada di Dalam dirinya Pak Pramal ini Let's go Oh wow Oh wow Kenapa temati kayak gini ya Dia ada di Sebuah spotlight gitu Dan digurumuni Orang-orang Sebentar Ini Erik gak sih Erik lagi main bola Erik kan itu Kita cek dulu lah ya Aduh Mengapa Dia membuat Orang terpengaruh Begitu Kita harus singkirkan dia Dari podium ini Berbahaya guys Sebentar Sebelum itu Aku coba ngobrol Sama yang Ya bolanya itu agak Nge-glit sih Oke Kita flip Switchnya Dia ingin bekerja Ya Lebih baik Begitu sih Gak apa-apa Jadi kaya itu Gak apa-apa guys Maksudnya Kalian kan juga bekerja Untuk hidup ya Salah satunya Ya untuk Keuangan juga Atau finansial juga Oke Bula Bula Kita harus cari Bula dimana nih guys Kita gak punya Bula nih Kita mau pake Drift Dive Gak bisa juga Bula ini Oke Obrolannya sama Jadi kita gak bisa Gak bisa Lanjut Kalau gak nemuin Bula ini kayaknya Cuma Bula ini Ada dimana ya Bula Bula Coba kita keluar dulu deh Mungkin belum Saatnya ya Kita perlu cari Sesuatu dulu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Bula 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 Kita ingat ada Suatu bula Dideket Area ini Wow Ada pickup Yang rusak Coba Coba Kita buka Riftnya Disini ya Gak ada Ntar Nah itu dia Nah itu dia Kita Kita cek Sekali lagi Mari kita lihat Di dalam sini ada apa Kemarin Kemarin ikut gak ya Gak ikut guys Dan BTW kita Kembali ke saat Belum ada badai ya Nah itu dia Ada yang bawa bola guys Bentar Sebelum kesitu Aku mau cek-cek kiri kanan dulu ya Seperti biasa Aku masih Ngumpulkan Satu Tutup botol Dan satu Roof N Wuh Susah sekali Nyari Roof N Ini si Ibu Koki Ibu Koki sekarang Jualan bakso Guys Baksu top sih Oh nasi goreng Nasi goreng Kalau kalian lihat tulisannya Di depannya Atma ini Tulisannya nasi goreng Tapi kebalik ya Riftnya tutup Oke Coba kita ngobrol Sama ibu Koki Wah Dia agak Anu ya Down ya Apakah kakeknya Sudah Kakek pemilik kafe Sudah gak ada guys Waduh Coba kita ngobrol Sama orang-orang Sekitar dulu Oke Bersih Aduh Ada marin di situ Kenapa Tiba-tiba Tiba-tiba Ada marin Sebentar 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 Karena ada marin Disitu Aku akan Coba kekiri dulu guys Aku akan Ambil Shortcut Ke kiri Terus ini dia ini dia sebentar aku bisa melakukan sesuatu di tempat tadi ya gimana aku pengen lihat kiri ini oh mentok oke berarti di tempat ini kita cuma bisa berinteraksi sama yang Pak Pramal ini kayaknya masih muda waktu ini ya terus si anak kecil yang bawa bola ini nah kan dia membuat mengarang cerita sendiri kan wow anaknya ternyata anaknya ngajak ayahnya ini main bola tapi ternyata ditolak karena katanya sibuk yang mau main bareng sama masak sibuk dengan keyboard oke wah kita butuh keyboardnya ini keyboard oke kita cari keyboard sekarang guys masalahnya adalah mana itu ya aku gak tau guys coba kita ke kanan sini ya ini kan marin tuh disini juga arcade game-nya udah tutup dan disini udah pentok guys oh oh dan ini aku iran kenapa ada marin disini dah oke oke udah dia kok kia kue yang sangat berbangkat ya mungkin dia ingin coba jalur lain ya ala style masakan yang lain untuk usahanya iya kakeknya udah gak ada guys sayang sekali harusnya si ibu Pogi ini yang melanjutkan usahanya riang cafe tapi dia pengen mencoba sesuatu yang lain tapi kayaknya malah jadi agak agak down gitu terus kita harus ngapain nih kita butuh game board kita butuh bola yang dipegang anak anaknya pak peramal tadi gibut 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 yaudah kita coba keluar dulu lah ya kita coba keluar dulu aja karena kita gak punya lu apa-apa disini nanti kita kembali lagi disini oke masih akan tetap terbuka kan buria cafe yang ini juga wadah wapai tuh kenapa bukokinya jadi hororor banget gitu malah kayang lu malah kayang lu malah kayang lu malah kayang lu oh oh ini nih kemudian nyari kuih wow 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 oke kita bisa space drive yang ini juga coba lah ya coba 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 kita akan space drive gak tau kita akan temuin apa di dalam sana oke oke kondisinya sama guys dia ada di satu spotlight gitu terus sementara ada spotlight yang lain yang lambunya mati oke 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 sebentar sebentar mari kita coba perbaiki wah dia udah agak pikirannya terganggu ya gara-gara entah gara-gara si atma space drive atau gara-gara si raya efeknya si raya ini oh no kenapa ada banyak sekali kue disini 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 apa ini mungkin aku bisa memindahkannya tanpa merusaknya oke kuehnya agak keras kita butuh alat untuk memotong kita tidak punya inventory apa-apa ya guys masalahnya cuma ada satu untuk ketajaib doang ini kuehnya keras oke sama yang ini ini sama semua ya berarti kuehnya keras semua seperti ini коfsisi ini ya guys karena kalimatnya sama trat untuk memotongnya cari dimana kita dia sedih karena ditinggal sama kakeknya itu guys kakek pemilikidika kafe itu berarti mungkin ini cucunya ya Mungkin, mungkin, mungkin Ini cucunya Sekarang aku akan coba flip Nah Oke Spotlightnya berubah sih Dan itu ada pisau yang terjatuh disitu Coba kita ngobrol sekarang sama Quickwaynya ini Ya, kesakapannya sama guys Jadi aku akan skip aja Oke, sekarang kita ambil Pisau-nya Nah, sekarang kita kembaliin dulu dia ke sini guys Oke Biar dia pindah ke kiri lagi Gak apa-apa deh, dia kayang-kayang Oh, gak, gak kayang lagi ternyata Terus kita ambil Pisau-nya Kue coklat ini nih, ada glu-nya nih Mata kan sebenarnya ada di dalam kue coklat hitam Dan putih Bersusun tiga dengan hiasan coklat putih di atasnya Bersusun tiga, kita lihat yang bersusun tiga Gak ada di dalam kue coklat putih yang ada di dalam kue coklat putih di atasnya Salah-salah-salah, berarti bukan hiasan Wuh, kembali lagi dong Ini Gini banget sih, tiba-tiba kita lagi pegang peso Pesonya hilang Balik ke tempat awal Ini coklat hitam dan putih Bersusun tiga Bener kan bersusun tiga ya Yang tadi juga bersusun tiga dengan buah ceri Nah, sekarang buah ceri nih Nah, kalau ada buah Bersusun tiga dengan buah ceri Mungkin ini ya Ini atau ini Ini sama-sama bersusun tiga guys Atau ini bersusun Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua, empat Beda, ini aja deh Kita coba potong yang ini ya Semoga bener Semoga bener Nah, ini dia Ada Wow, apa ini gara-gara raya Mengputar balikkan kenyataan gitu ya Tentunya banyak hal yang Seharusnya gak terjadi Terjadi gitu Coba-coba kita kasih Surat wasiatnya ini ke Moginya ya No, 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 kok dia balik lagi Kita kagel space drive-nya ya Kita mau lewat gak bisa Kita mau masuk ke sini Oke, kita butuh keyboard Untuk ditukar sama bulah Yang bisa dipakai untuk peramal Di sebelah kiri Terus tujuan kita kemana ya Wah, dia bener-bener Terasukan kue guys Sampai jadi kayak gini loh Oke Oke Kita bisa masuk gak sih Bisa ya Oke 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 Coba kita kembali lagi guys Gameboard Gameboard, keyboard, keyboard Kita harus cari keyboard Kalau lewat di toko kue itu gak bisa Kita coba cari keyboard guys Masalahnya Gameboardnya ada di mana Gak bisa ke kiri Di dalam sini juga Gak ada apa-apa Wah kok nge-stuck guys aku Sebentar 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 ya Apakah ke kanan ada sesuatu Yang bisa ku ambil lagi Ku cek lagi ya Padahal sini buntu sebenernya ya Gak ada guys Gak ada gak ada Urus-urus lewat mana ini Aku harus cari bola Dan untuk cari bola Aku butuh dimbuat Sekarang Mari kita berpikir guys Apa yang bisa kita lakukan di sini Soalnya kayaknya udah gak ada apa-apa lagi yang bisa di Kita bisa space dive Tapi sama aja Di dalam space dive juga gak Ngomongin gulai kambing dong Gak bisa gak bisa Kita coba space dive lagi ya Kita lihat clue apa yang ada di sini Yang bisa kita gunakan Misalnya gak ada apa-apa ya guys di sini Nanti yang ngomongin ini lagi Gak akut sepertinya aja guys Heee Sebentar Yang ngomongin harus bekerja dan jadi kaya Jadi kaya Gak bisa gak bisa Juga bola Bisa Bulanya dapetnya gimana ini Memang kita soalnya terbatas banget ya Coba kita kembali ke Oh sebentar Aku ingat guys Kalau kita kembali ke space dive Yang ada di depannya Ria Cafe itu ya Kita bisa kasih Wasiatnya ini ke Bukoki waktu itu Nah dengan gitu dia akan Tetap melanjutkan usaha kuenya Kemungkinan ya Setelah membaca Wasiat dari kakeknya itu Terus di Terus di Waktu sekarang Dia Tetap bukanya cafe guys Eh Bener-bener-bener Aduh sedih banget Kakek yang baik hati itu ya Kakek yang baik hati itu ya Oh bener-bener Ya cucu dan kakek ya Oke 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 Kita baca dulu guys Kayaknya pernah punya kesempatan Untuk menunjukkan Kalau kamu lebih berharga Untuk kakek wu Wah Kayaknya memang bener ingin Membuat Si Woki ini Untuk jadi Waris Ria Cafe Cuman kalau Dia punya mimpi sendiri Dibahaskan guys Terus keputusannya Si Woki apakah Dia akan kembali ke Ria Cafe Catat pesanan dari pelanggan Oke Oke kita akan save dulu guys ya Save dulu Terus kita Coba bantu si Woki nya ini Aku catat pesanan pelanggan Dan awalnya Bukan masakan Aduh Aku yang Tidak Tidak Kwe Tiau dengan banyak cabai Mungkin tiga Kwe Tiau tiga cabai Gak jadi dua guys Gimana sih bucah nih Kwe Tiau dua cabai Kwe Tiau dua cabai Nasi goreng merah Tanpa kecap Nasi goreng maut Oke ganti Kwe Tiau cabai dua Sama Nasi goreng maut Untuk ibu yang di tengah Kain di belakang Mie kuah Telur seplok Itu yang ketiga Nah sekarang yang ketiga nih Ya yang keempat nih Kemarin nih Gak pesan apa nih? Oh udah gak pesan ternyata Oke Aman Semoga aku masih inget ya Ingatan aku juga gak baik-baik banget sih guys Dia pesan Kwe Tiau dua cabai Ibu-ibu baju garis itu Dia pesan Nasi goreng merah Tanpa kecap Salah Nasi Nasi maut ya Nasi maut tanpa kecap Udah mulai kan baru Juga semenit yang lalu guys Oh iya ini kasirnya Ria Cafe guys Biasa aku jadi inget Bener-bener yang ketiga adalah Kasir Ria Cafe Dia pesan Mie kuah Kayak telor ya Ya gak sih guys Mie kuah Yang setelah suka mie goreng Dia ganti mie kuah Ya mie kuah pakai telor seplok Bener-bener Mantap Sip Satu Berhasil Karena ibu-ibu yang baju garis-garis Dua Berhasil Kalau mau dicatat sebelumnya gak apa-apa sih Jika ambil notes kecil gitu Terus kita nyatet Gak berani gak usah lah Uuh Uuh Namanya Tumi ini Uuh bener namanya Tumi ini guys Oke oke Uuh 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 Kakak Wah karyawan Karyawati Ria Cafe ini Yang akan meneruskan ya Uuh 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 mantap namanya kriya Oke nah nah sebelum itu kalian aku perlu cari keyboard guys apakah sekarang sudah bisa dapat keyboard dari seseorang atau sesuatu ini namanya ini yang tengah namanya kriya ya kita ingat-ingat terus ini ada anti kecil apakah dia bisa menjamkan keyboard kalau punya tiga guys ternyata oke oke berarti usahanya si Pocky ini Pocky2 Mini ini dia bisa bekerja dengan baik ya kemungkinan di masa depan udah enggak ada guys enggak ada ini kosong nih saatnya kita kembali ke masa sekarang wagi buatnya masih belum ketemu ya sudah lah nggak apa-apa guys kita akan cek si Pocky2 Mini ini apakah dia akan berubah Oh nice usahanya masih terberjalan dan dia kemungkinan akan pindah-pindah kota ya untuk berjualan disana oke 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 ya kalau dipikir-pikir memang Pocky2 Mini ini jadi gini karena dipengaruhi sangat maya cuman apakah sebenarnya isi hatinya tetap ingin membuat kue atau buat masakan Tionghoa nah itu yang jadi penanyaannya Atma sebenarnya kita ke sini nah ini dia kakaknya pegang gameboard nih keyboard nice oke mantep-mantep mantep-mantep lupa kartu pemainan untuk pemain game lain Oh ya kalau dulu keyboard masih pakai cartridge yang kecil jadi tinggal diganti-ganti belakangnya ya konsepnya sama kayak handheld console yang zaman sekarang kayak Switch atau Nintendo sekarang 3DS kayak gitu ya agak begitu ngikuti yang konsol guys tapi kalau kayak Switch itu kan bisa diganti kartu gamenya kan oke kita akan coba keliling-keliling sini Pak Subandi udah nggak ada ya udah pulang kayaknya ini masih rusak terus ini juga nggak ada apa-apa yang bisa kita ambil ya ada cat ada ruangan kosong masih ada mesin bimbong juga sekarang kita punya gameboard oke kita punya gameboard untuk dikasih ke anaknya Pak Pramal jadi biar dia bisa main gameboard sama temen-temennya disini 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 pantes si drive-nya belum ngutup ya karena usahannya belum selesai guys ini kita kasih ini kita kasih keyboardnya di di ini nanti kita tukeran sama bulanya ya tuh ada keyboard nih mana mau diambil kah tapi kasihan juga sebenernya sih karena dia jadi nggak bisa hunding dengan keluarganya atau dengan ayahnya ini dan dia bilang tidak butuh wow itu sakit sih itu sakit kalau orang tuanya denger juga pasti sakit sih oke tuh dia baru sadar anaknya pergi ketika sudah nggak ada di sampingnya gini ya terobsesi sama apa sih sebenernya bener-bener terobsesi sama kerja kayaknya ya ya itu agak kurang baik juga sih ya kerja keras itu bagus guys ya sangat-sangat bagus cuma ada hal lain di luar kerjaan yang juga bisa jadi perhatian kita kasih space dive dulu sebentar semoga Bapak Pramal ini sadar ya kalau keluarganya tuh juga berharga gitu apalagi ini anaknya gitu kan sekedar ngejak main bola co2 telepon pun tidak berarti anaknya mungkin udah gede ya ini lah makanya kenapa hunding itu perlu ya yes wah kayaknya sadar tuh mulai sadar berarti ya Pak Pramalnya ini jadi tidak menjual kebohongan lagi gitu kan dia cuma mengarang cerita untuk menjual apa sesuatu mungkin produk gitu udah ditinggal dong langsung ditinggal begitu saja guys oke 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 puzzle piece kita kayaknya udah habis ya udah habis udah habis saatnya kita wuh kaget aku siapa nih ada kunglau disini nah save dulu deh kita ngobrol sama Bapak ini wuh kenapa kita dimarahi wuh dia yang mencari permain karet ya apa huruf di permain karetnya huruf N ini gak what maka huruf kan hanya bohongan yoo men oke kita bisa space dive tapi nanti dulu guys nanti dulu nanti dulu oke malah sih ada pecak oh wow kenapa jadi berantakan gini kotanya dan ini si kakak kriya ya yang apa yang tadi mau gantiin itu mini mengurusi kriya cafe wow kotanya berantakan guys gara-gara si raya ini oke 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 sekolah ya tapi mungkin aku akan coba space dive ke space dive ke bapak ngumpul huruf permain yuman ini oke oke tapi untuk next video guys ya jadi next video kita akan coba space dive ke bapaknya ini terus kita cari tau apakah huruf N itu sebenernya ada atau hanya mitos nah gak tau tapi kok di kehidupan nyata huruf Nnya ada kayaknya setelah berapa 20 tahun mungkin dan ada yang dapet adiahnya juga kok tapi game ini mari kita coba cari tau di next episode dan untuk episode 2 space 4 di Anton kali ini sampai disini dulu lagi banget buat yang udah nonton guys selalu nonton kesehatan jangan lupa untuk tinggalin like share video ini dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka kalau kalian gak suka boleh di dislike aja sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye guys